Pemirsa buku resep kuliner bergeji menukas Lambuhan Batu Selatan teresmi di Launci. Buku kuliner ini ditulis langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK, Nyonya Hajar Darni Hatna Saima Edimit, dengan mengutip berbagai resep dari perlombaan seluruh kecamatan beberapa waktu lalu. Inilah buku kuliner bergeji menukas Kabupaten Lambuhan Batu Selatan yang ditulis langsung Ketua Tim Penggerak PKK, Nyonya Hajar Darni Hatna Saima Edimit. Buku ini resmi di Launci pada sasa siang usai peresmian kantin bersinergi Seirama Maju Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga PKK Kewatan Lambuhan Batu Selatan. Kegiatan ini juga dirangkai dengan pemberian santunan kepada anak yatim piatu. Menurut Bupati Lambuhan Batu Selatan, Haji Edimit buku ini nantinya dapat menggali kembali ciri khas makanan yang ada di Lambusel. Sementara dengan diresmikannya kantin UP2K PKK, Bupati berharap dapat terus berkembang dan menjadi motivasi bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka. Ini adalah loncing yaitu peresmian kantin kantor PKK dan kooperasi PKK yang ada di Kabupaten Selatan yang dikelola oleh BKK Kabupaten. Dan harapan kami dengan loncingnya ini, ini sudah tersiap pulunir di Bupati Selatan. Dan kami berharap ini menjadi aljang untuk nanti di Bupati Selatan. Dan harapan kami di sini, semoga ini lebih maju, lebih bagus ke depan. Ketua Timpenggera PKK Nyonya Hajar Darmihatna Saima Edimin mengatakan, buku yang ditulisnya ini tercipta atas kolaborasi dengan Dinas Hanpang yang sebelumnya menggelar lomba antar kecamatan. Jadi, ciri khas makanan yang ada di dalam buku ini adalah mesin lomba dari seluruh kecamatan yang ada di dalam buku Lomba Selatan. Pastinya di Bupati Selatan, di kantor bupati juga ada, dan di seluruh sekolah dan kecamatan yang ada di dalam buku Lomba Selatan. Atas launchingnya, buku kuliner ini Ketua PKK Labusel juga mendapat piagam penghargaan dari penerbit Kamila Pres Lamungan Jatin. Dari Labuhan Batu Selatan, Randi Kurniawan, AI News, melaporkan. Terima kasih.